Tumis kacang panjang dengan daging sapi Bahan-bahannya 10 batang kacang panjang Sudah saya cuci bersih Lalu saya potong-potong 3 siung bawang putih cincang Daging sapi sudah saya iris Sudah saya cuci bersih dan keringkan Daging sapi Kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir Merica bubuk sesuai selera masing-masing Kecap asin 1 sendok makan Lalu kita campurkan Setelah tercampur rata Kita tambahkan tepung maizena 1 sendok teh Kita campurkan lagi Setelah semua tercampur rata dengan tepung maizena Kita marinasi selama 10 menit Kita panaskan wajan dengan minyak Lalu kita goreng daging sapi yang sudah kita marinasi tadi Kita cukup menggoreng 40% matang Kita angkat Sisa menggoreng daging sapi tadi Kita gunakan untuk menumis bawang putih cincang Setelah harum dan kecoklatan Kita masukkan Kacang panjang Kita tumis dulu sebentar Setelah agak layu Kita tambahkan air Lalu kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok teh Gula pasir Kita atur-atur dulu Lalu kita tutup Kita kecilkan api Kita tutup sekitar 3 menit Kita buka Kita aduk dulu Lalu kita besarkan api Setelah itu Kita masukkan daging sapi yang sudah kita goreng bersama sausnya Kita tumis dulu sebentar Sisakan saus sedikit saja Kita matikan api Siap dihidangkan Siap dihidangkan